Dan ternyata guys ya kecepatan yang dibiliki oleh Malaysia itu di atas rata-rata dan menjuarai satu di dunia Kok bisa gitu ya Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalah alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian Daripada channel Kang Munawir ya Ini kiriman di Instagram ya teman-teman sekalian Dan disini mengejutkan katanya Kecepatan jaringan 5G Malaysia paling ngebut di dunia Wow kok bisa gitu masa Amerika kalah sama Malaysia gitu kan Masa Singapura juga terus quite Ya negara-negara yang gede gitu guys ya Luar sana Eropa-Eropa gitu masa sih Masa sih Oke langsung saja guys saya sudah penasaran ya Pembahasan daripada Kang Munawir ini memang the best ya pokoknya Jadi teman-teman subscribe channelnya Kang Munawir ya Dan juga share video-videonya Tonton videonya semuanya ya guys ya Supaya Kang Munawir ini lebih semangat lagi dalam membuat konten Nah langsung saja guys Tanpa berlama-lama kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir Nah sahabat Teknologi 5G merupakan tingkat digital yang sangat diperlukan oleh negara 5G akan meningkatkan gaya hidup digital konsumen Seperti game, streaming, perawatan kesehatan, dan juga pendidikan Sementara perusahaan dapat memanfaatkan kasus penggunaan yang diperlukan Untuk memajukan bisnis mereka Termasuk di bidang pertambangan, logistik, dan juga pertanian Kawasan Asia Pasifik disebut saat ini berada di jalur yang tepat Untuk menjadi pasar 5G terbesar di dunia Sebuah studi perusahaan riset koneksi internet Upla Mengungkap deretan negara dengan kecepatan jaringan 5G Paling ngebut ataupun paling cepat di dunia Berikut daftar selengkapnya Di rutan kelima ada Selandia Baru Pada tahun 2021 Rata-rata kecepatan unduan 5G di Selandia Baru Mencapai 231,5 mbps Dan menempatkannya di peringkat 9 dunia Namun di tahun 2023 ini Selandia Baru mampu meningkatkan kecepatannya di 271,90 mbps Dan menempatkan posisinya di 5 besar dunia Keempat, India Ketersediaan jaringan 5G di India meningkat signifikan hingga mencapai 29,9% Hampir mendekati Amerika Serikat yang sebesar 31% Tak hanya itu, 5G di negara tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan yang nyata Dari teknologi sebelumnya yakni 4G Pada tahun 2023 ini Kecepatan 5G di India tembus 335,17 mbps Dan menempatkan India di 4 besar dunia Teknologi 5G di India dibutuhkan oleh penyedia layanan telekomunikasi di bidang pendidikan Kesehatan, keselamatan pekerja, pertanian cerdas, dan lain sebagainya Di urutan ketiga ada Singapura Perkembangan teknologi 5G di Singapura terbilang cukup cepat Dua jaringan mandiri 5G pertama di Singapura telah mencapai 95% secara nasional dan lebih cepat dari target tahun 2025 Singapura akan melihat tiga aplikasi baru teknologi 5G tahun ini Termasuk dua yang pertama dalam pembuatan kendaraan listrik dan juga pembersihan sungai Kedua, Korea Selatan Pada tahun 2020, Korea Selatan disebut memiliki jaringan internet generasi kelima atau 5G paling cepat di dunia Bahkan jaringan 5G Korea Selatan 10 kali lebih kencang dibandingkan Amerika Serikat Kecepatan internet standar 5G di Korea Selatan mencapai 449 MBPS Angka ini berarti bahwa pengguna internet di negeri Gingseng itu mendapatkan semua manfaat yang ditawarkan jaringan 5G Namun pada tahun 2023 ini, posisi Korea Selatan harus rela digusur dari negara Asia Tenggara Turutan pertama ada Malaysia What? Serius guys? 512 poin 10 MBPS Gila gak sih? Ini seriusan? Pada tahun lalu, jaringan 5G Malaysia diakui secara global pada penghargaan bergensi Grotel di London Yang mengakui inovasi dan juga keunggulan untuk memajukan dan juga mengubah telekomunikasi Pada penghargaan global tersebut, partisipasi bersama Ericsson dengan Digital National ataupun DNB Mengantongi kategori inovasi Vendor 5G terbaik Tak sampai disitu, yang paling mengejutkan adalah Malaysia pada tahun 2023 ini berada di puncak antara negara-negara terbaik di dunia dalam kecepatan pengunduan ataupun download 5G Gimana enaknya ya guys ya, padahal kita download pake Kalau disini nih internetnya nih baru 100 MBPS ya 100 MBPS kadang lebih gitu kan Gimana enaknya ketika 500 gitu Oh my god Yang tembus 512,90 MBPS Teknologi 5G akan meningkatkan gaya hidup digital konsumen seperti game, streaming, perawatan kesehatan, dan juga pendidikan Sementara perusahaan dapat memanfaatkan kasus penggunaan yang diperlukan untuk memajukan bisnis mereka termasuk di bidang pertambangan, logistik, dan juga pertanian Wah hebat ya Meskipun saya berada di Malaysia, sayangnya untuk saat ini semat pun saya belum support 5G Jadi belum pernah merasakan akan manisnya raja top speed teknologi 5G disini Bagaimana menurut sahabat-sahabatku di Malaysia sini tentang pengalaman menggunakan 5G? Silahkan komen di bawah ya Nah itu tadi 5 negara dengan kecepatan internet tertinggi di dunia Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan, ataupun ingin membenarkan Silahkan tulis di kolom komentar ya Akhir luka lama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Alright guys, udah selesai videonya Dan ternyata guys ya kecepatan yang dibiliki oleh Malaysia itu di atas rata-rata dan menjuarai satu di dunia Kok bisa gitu ya Oh my god Dan bagaimana rakyatnya apakah senang dengan kecepatan itu atau belum menikmati karena smartphone-nya masih 4G gitu Ya coba kita akan baca komentar-komentar disini ya kan Oke terima kasih Kang atas infonya Alhamdulillah saya suka konten-kontennya kamu penuh dengan ilmu dan fakta Dan juga Kang cara percakapannya kamu penuh beradab dan jelas sekali Kamu dibesarkan dalam keluarga yang beradab juga Moga kamu dan keluarga senantiasa diberkahi dan dimurahi rizkinya Amin amin ya Rabbala Alamin Oke Kang ini studi dan buat riset dulu lah sebelum buat konten Memang orang pinta YouTube Indonesia aja memang aku dicarakan sebelum buat konten Bukan terus buat dan bikin hoax Kan 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 terbaik kan Kamu nawir ini terbaik memang penuh dengan riset guys ya sebelum dia buat konten ya Bagus lah kalau udah 5G Urusan kerja sekarang banyak work from now here ya gitu lah Online meeting ya Paperless online submission dan macam-macam lagi Terima kasih infonya Keren Malaysia Mantap Malaysia Ini orang Indonesia juga komen disini ya Keren Malaysia Mantap Malaysia gitu kan Berita ini betul bukan hoax ya Beberapa hari lepas ada berita di TV Astro Tuh lah terbaik memang Sudah 2 tahun 5G bukan baru semalam Alright guys Ternyata sudah 2 tahun ya Malaysia ada 5G Di Solo juga ada 5G Kalau kita ke tengah kota guys ya Dan HP saya juga sudah mendukung 5G Jadi ketika saya ke kota sana itu Pasti ada 5G nya Tapi kalau di tempat saya ini belum ada guys ya Dan apakah semua keseluruhan ya Malaysia sudah 5G atau masih berapa persennya Kalau Singapura sudah 95 atau ya berapa tadi ya guys ya Sudah bagus lah kan Tapi kalau di Malaysia saya kurang tahu silahkan komen di bawah Oke itu saja video kali ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Subscribe dan share video-video Kang Munawir Karena itu sangat bagus sekali guys ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!